Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu Senin Pagi menerima audiensi dari forum PTT Provinsi yang mempertanyakan terkait usulan kuota seleksi CASN tahun ini. Salah satunya terkait aspirasi agar ada formasi untuk PTT. Disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu Eduard Samsi, aspirasi ini sudah disampaikan Komisi 4 ke Kemenpan RB beberapa waktu lalu. Hasilnya sudah dipastikan memang ada 500 usulan kuota dari Provinsi Bengkulu dan saat ini sedang menunggu alokasi. PTT, SMA, SMK, SLB melalui forum milial mereka meminta pertama terkait masalah usulan, usulan formasi yaitu P3K maupun CPNS. Jadi kemarin kita sudah konsultasikan ke Kementerian Berdaya Gunan Aperatur Negara Reformasi Birokrasi dan menyampaikan dan memastikan bahwa usulan itu betul 500. Nah mereka tanyakan itu. Selain itu, forum PTT Provinsi Bengkulu ini juga meminta jaminan jika PTT ini tidak lolos di tes CPNS dan P3K bisa tetap bekerja di tempat saat ini. Ditambahkan Eduard Samsi, hasil audiensi dengan Kementerian juga sudah memastikan PTT bisa tetap bekerja dengan syarat dibutuhkan. Lainnya dalam audiensi tersebut, forum PTT juga meminta agar insentif PTT dinaikkan. Dari 1 juta rupiah naik menjadi 2 juta rupiah per bulan atau sesuai dengan upah minimum provinsi. Pertama terkait masalah usulan, usulan formasi yaitu P3K maupun CPNS. Jadi kemarin kita sudah konsultasikan ke Kementerian Berdaya Gunan Aperatur Negara Reformasi Birokrasi dan menyampaikan dan memastikan bahwa usulan itu betul 500. Nah mereka tanyakan itu. Yang kedua, mereka minta jaminan ketika mereka tidak lolos di tes CPNS supaya tetap diterima di tempat mereka honor. Yang kedua, mereka minta insentifnya dinaikkan. Jangan lagi 1 juta, 2 juta, paling tidak UMP lah, upah minimum provinsi itu. Siska Harliana, RBTV melaporkan.